Intro Sahabat RHK yang dikasih Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Sabtu 3 April 2021 Terambil dalam Inji Lukas pasal 23 ayat 32 Inji Lukas pasal 23 ayat 32 Dan ada juga digiring dua orang lain Yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia Judul RHK kali ini Yesus mati secara terhina bersama para penjahat Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Hukuman mati dengan disalibkan adalah hukuman yang terhina Di mata orang Yahudi Kematian disalib bukan hanya hinaan Melainkan kutukan dari Allah Namun mengapa gereja sepanjang masa Tidak malu mengakui bahwa Yesus mati secara terhina dan terkutuk Karena yang seharusnya mendapatkan kutukan itu adalah kita sendiri Yesus tidak dihukum mati sendiri Alkitab mencatat ada dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia Siapa mereka? Jelas para penjahat Untuk itu kematiannya akan terhitung diantara penjahat-penjahat Inji Lukas pasal 22 ayat 37 Padahal dia tidak melakukan kejahatan Yang harus dihukum adalah yang bersalah Seperti dua penjahat itu Inji Lukas di ayat selanjutnya Diceritakan percakapan antara Yesus dan dua orang penjahat Penjahat yang satu menantang Yesus Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami Ayat 39 Tapi seorang penjahat lainnya meminta Yesus ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja Ayat 42 Kini hanya ada dua pilihan Di sebelum kita dijemput kematian Memperoleh anugrah Ataukah kehilangan anugrah ala Sebagai keluarga Kristen Marilah kita merelakan diri kita Untuk menerima anugrah ala Sebagaimana Yesus telah mengubah Kepastian kematian disalib Menjadi anugrah yang berlimpah bagi kita Amin Mari berdoa Tuhan Yesus Terima kasih engkau mati secara terhinah bagi kami Yang seharusnya kami menanggung hinaan itu Anugrahmu yang menyelamatkan kami Amin Terima kasih kerana menonton